1% teori dan 99% aksion Namun 1% bisa menuntun langkah untuk memperkecil kesalahan dan memotivasi semangat bisnis Saksikan Intisari Ilmu Bisnis bersama Al-Arif, seorang praktisi bisnis Yang akan mengupas dan membedah buku-buku bisnis bermutu Berilmu dan aksion Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Intisari Ilmu Bisnis Yang akan menginformasikan dan juga memberi wawasan tentang dunia bisnis kepada Anda Diambil dari buku-buku internasional Dan juga diambil dari seorang pengarah internasional yang sudah melakukan praktek banyak sekali dalam bisnis Dan insya Allah kita akan bahas bersama narasumber kita Yaitu beliau adalah seorang praktisi bisnis dan juga CEO dari Maxindo Group Langsung saja kita sambut dengan Bapak Al-Arif Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah luar biasa Baik, kita akan membahas ini sudah buku baru nih Pak ya Kita akan membahas buku baru, saya bacakan terlebih dahulu Ini adalah judulnya Disipline of Market Leaders Jadi ini karangan dari Michael Tracy dan Fred Wiersma Jadi di dalamnya ini saya informasikan sedikit Jadi ada semacam note-nya ya Jadi choose your customer, narrow your focus, dominate your market Wah ini menarik sekali nih Baik, namun saya tanyakan dulu nih Pak Apa alasannya Bapak untuk mengangkat buku ini? Apa yang menarik di dalam buku ini Pak? Jadi buku ini membahas tentang berbagai strategi Strategi-strategi perusahaan besar itu bagaimana cara mereka itu bisa mendominasi pasar Sesuai dengan yang tadi tagline-nya buku ini ya Choose your customer, narrow your focus, dominate your market Jadi sebenarnya di cover buku ini sudah menggambarkan isinya dari buku itu apa Baik, baik Berisi tentang strategi-strategi yang perlu kita contoh Teman-teman UKM kalau Anda ingin naik kelas Anda perlu mencontoh perusahaan-perusahaan besar Bagaimana mereka itu bisa memulai dan mengembangkan bisnisnya Bisa bertahan mungkin puluhan tahun Bahkan ada yang bertahan sampai 100 tahun seabad dan sebagainya Nah itu perlu kita contoh apa sih sebenarnya mereka lakukan Disiplin apa yang mereka terapkan di perusahaan mereka Nah sebenarnya dari judulnya itu di tagline-nya sudah menggambarkan isi buku itu ya Bagus sekali jadi choose your customer Jadi kita diperintahkan untuk memilih customer Kita tidak mungkin memilih semua customer menjadi customer kita Atau semua orang menjadi customer kita Tidak mungkin, tidak ada perusahaan yang seperti itu Kalau ada itu luar biasa mungkin semua perusahaan kalah oleh dia Tapi kenyataannya kita perlu memilih siapa target market kita Siapa customer kita Nah setelah dipilih narrow your focus Jadi buku inilah menjelaskan tentang ini Kita diperintahkan untuk mempersempit fokus kita Sehingga kita bisa benar-benar mendominasi pasar Jadi kalau kita tidak fokus Sekali lagi ini prinsip sukses ya Fokus itu menjadi prinsip sukses di bidang apapun Termasuk kalau kita ingin mengembangkan bisnis Jadi nanti akan dijelaskan fokus kita itu di apa Sehingga perusahaan-perusahaan besar di sekeliling kita Anda saya yakin di lokasi Anda itu Anda dikelilingi perusahaan-perusahaan besar Bahkan saya yakin perusahaan-perusahaan yang bisa menyewa ruko yang strategis di tempat Anda Saya yakin adalah perusahaan-perusahaan besar Perusahaan-perusahaan kecil mulai tergusur Tahun lalu ada perusahaan buka diruko itu Ternyata tahun ini sudah tidak ada Karena sewa rukunya sudah naik gitu Nah sementara dia tidak bisa mengupgrade dirinya Sehingga untuk sewa ruko itu saja tidak bisa melanjutkannya Sudah tidak mampu ya Sudah tidak mampu lagi karena bisnisnya itu mungkin stagnan Nah seperti itu Jadi kita akan membahas bagaimana sih perusahaan-perusahaan besar itu Kok bisa semakin membesar, semakin menguasai pasar, semakin mendominasi pasar Sehingga itu bisa kita tiru selaku pelaku UKM Oke baik, jadi ini penjelasan awal terkait tentang buku yang sangat menarik di film saya Disipline of Market Leaders Baik, kita langsung saja mulai ini film saya Jadi semakin menarik pembahasan kita Apa saja sih strateginya, disipline apa saja sih Yang harus kita lakukan untuk membuat bisnis kita itu mendominasi pasar Baik, silahkan dilanjutkan Pak Ari Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan Sebuah penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata CEO perusahaan-perusahaan besar itu membaca buku itu 60 biji per tahun 60 biji per tahun? Ya, pertanyaan saya Anda sudah berapa banyak buku yang Anda baca tahun ini gitu ya Oke Kalau di rata-rata sekitar seminggu itu 2 buku Atau 1 buku lah katakan Ya, 1-2 buku gitu ya Nanti kalau kita hitung per tahun ya sekitar 60 Nah, itu perusahaan gede Nah, itu perusahaan gede Kalau Anda misalnya perusahaannya masih baru memulai Atau baru berkembang Itu mestinya lebih banyak lagi dong Lebih banyak lagi Kalau perusahaan besar aja CEO-nya itu membacanya 1-2 buku per minggu Mestinya Anda membacanya 5-10 gitu ya Perbandingannya ya Pak ya Ya itu hanya mencoba aja Setidaknya Anda bisa meniru mereka Oke Baca buku 1-2 itu lumayan sekali Sehingga dalam setahun itu Anda sudah punya koleksi buku banyak gitu ya Dan guru-guru saya mengatakan bahwa kita bisa memprediksi masa depan orang bisnisnya terutama itu dari berapa banyak jumlah buku yang ada di rumahnya berapa banyak referensi yang dia pakai berapa banyak atau apa saja yang dia pelajari kalau anda ingin memprediksi nasib finansial orang coba anda pergi ke rumahnya dia punya buku atau tidak dia punya buku-buku bisnis atau tidak kalau tidak punya berarti dari mana dia belajar buku itu merupakan sarana pembelajaran yang merupakan itu paling cepat kita bisa dapatkan kita tinggal ke toko buku kita beli buku mungkin 50 ribu 60 ribu tapi kita sudah bisa membaca pikiran-pikiran orang kita bisa membaca strategi-strategi perusahaan besar kita bisa belajar sales bisa belajar marketing yang itu bisa terapkan besok kalau anda baca buku sekarang bisa terapkan besok anda tidak perlu mengikuti workshop atau nunggu workshop tentang marketing anda nunggu-nunggu tidak ada mungkin bulan depan baru ada itu kelamaan itu kan jadi saran saya biasakanlah membaca buku kemudian berinvestasi lah di di pembelajaran termasuk buku karena buku menurut saya itu salah satu sumber informasi pengetahuan yang cepat kita dapatkan komplit ya komplit kalau anda baca buku itu ibaratnya bagi saya gitu ya seolah-olah ikut workshop seminggu gitu ya karena bacanya kan seminggu tuh jadi buku ada kira-kira ada 200 halaman dan orang untuk ngarang buku itu butuh waktu yang lama nah bulan ini saya berusaha untuk menulis buku menyelesaikan nah itu butuh waktu yang lama ternyata nulis itu gak gampang kita butuh mencurahkan energi kita kita butuh menggali informasi pengetahuan kita pengalaman-pengalaman kita kita nyari referensi-referensi kadang-kadang kita kan praktis itu untuk menulis kadang-kadang bingung juga gitu ya kita mau nulis apa nah itu butuh menggali lebih dalam lagi butuh belajar lebih serius lagi nanti dicocokkan dengan saat kita praktek gitu baru kita tuangkan dalam bentuk tulisan nah kalau anda misalnya tidak pernah membaca atau jarang membaca buku itu sangat disayangkan padahal orang-orang besar itu ya orang-orang sukses itu sudah menjelaskan sudah membuka rahasia jadi rahasia sukses itu sudah terbuka tabirnya tapi kadang-kadang kita sendiri yang menutup diri kita untuk tidak bisa melihat rahasia itu tidak mau mencari gitu Pak ya tidak mau mencari gitu ya oke kita kembali ke buku ini jadi market leader itu atau pemimpin pasar jadi market leader itu adalah pemimpin pasar ya jadi anda coba lihat di sekeliling anda pasti ada perusahaan-perusahaan besar yang itu mendominasi pasar misalnya anda lihat di sekeliling anda siapa perusahaan besar yang menguasai bisnis di bidang ayam goreng ayam goreng jawabannya pasti KFC KFC betul perusahaan apa sekarang yang mendominasi di jasa ojek sudah tahu jawabannya sudah tahu jawabannya betul di mobil charteran sudah tahu jawabannya kemudian di perusahaan apa saja coba anda amati sekeliling anda pasti ada perusahaan-perusahaan yang mendominasi di bidang tertentu betul nah itu yang disebut dengan market leader sebenarnya mereka itu seperti apa di buku ini jelaskan bahwa market leader itu selalu berkonsentrasi untuk memberikan value kepada customer value itu bentuk konkretnya adalah produk tapi produk itu bisa ditambahin dengan pelayanan-pelayanan dari mulai saat kita itu kontak dengan customer kita mendelivery produk sampai after sales service nah jadi konsentrasi kita selaku pelaku UKM maka kita harus meniru mereka meniru perusahaan-perusahaan besar itu yang mereka berkonsentrasi kepada customer value jadi kita terus berpikir kira-kira apa sih yang bisa kita berikan kepada customer yang bisa kita tambahkan di produk yang bisa kita inovasikan di produk sehingga produk kita itu semakin lama semakin bagus semakin lama semakin memuaskan customer nah itulah konsentrasi kita yang bisa kita tinur dari perusahaan-perusahaan yang menjadi market leader nah disitu ada seorang tokoh yang mengatakan nah ini penting sekali bahwa dia menyatakan dia itu tidak bisa menceritakan rahasia sukses kunci sukses ya tapi dia bisa ngasih tau anda bahwa kunci kegagalan itu adalah ketika anda itu berusaha untuk memuaskan semua orang nah itulah inti dari pelajaran di buku ini jadi kuncinya kegagalan adalah bagaimana mencoba memuaskan semua orang ya coba anda di kehidupan sehari-hari apakah semua orang suka kepada anda tidak belum tentu ya belum tentu bahkan kalau kita melakukan kebaikan pun itu tidak semua orang suka demikian juga di bisnis kalau kita tidak fokus kepada customer tertentu itu sudah tanda-tanda kegagalan anda ingin menjual produk anda kepada semua orang padahal produk anda itu sebenarnya bukan untuk semua orang itu sudah tanda-tanda kegagalan menurut dia dan itu kenyatanya seperti itu karena itulah kita mulai menerapkan prinsip fokus di bisnis yang merupakan inti dari pembelajaran kita di buku ini fokus ya ya fokus berarti ya kemudian yang berikutnya adalah market leader itu perusahaan-perusahaan yang menjadi market leader itu mendominasi market mereka dengan memperbaiki value mereka memperbaiki nilai-nilai mereka yang bisa diberikan kepada customer jadi pikiran kita selaku pelaku UKM atau pengusaha kita harus selalu memperbaiki value yang kita berikan kepada customer memperbaiki produk yang kita berikan kepada customer memperbaiki pelayanan yang kita berikan kepada customer nah nanti bentuk value apa yang difokuskan oleh market leader kita akan detail lagi jadi intinya value itu adalah sesuatu yang bernilai bagi customer yang customer itu mau membayarnya nanti akan kita lihat value-value apa yang itu market leader itu dia fokus di sana nah gitu ya oke seperti itu baik ya selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi nih apa saja disiplin apa saja yang memang harus kita lakukan untuk mendominasi pasar tapi kita harus jadi terlebih dahulu jangan kemana-mana saksikan terus intisari ilmu bisnis 1% teori dan 99% action namun 1% bisa menuntun langkah untuk memperkecil kesalahan dan memotivasi semangat bisnis saksikan intisari ilmu bisnis bersama Al-Arif seorang praktisi bisnis yang akan mengupas dan membedah buku-buku bisnis bermutu berilmu dan action berilmu dan action baik pemirsa masih bersama kami masih dalam acara intisari ilmu bisnis dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang pembahasan atau intisari dari sebuah buku yang sangat tuan biasa itu discipline of market leaders tadi sudah disebutkan adalah tentang bagaimana mendominasi pasar dengan cara mengimprovisasi apa ya nilai dari sebuah perusahaan tahun ke tahun jadi fokus kita dari waktu ke waktu sebagai pengusaha karena kita memang inginnya itu customer itu kan puas dengan produk kita gitu ya makanya kita perlu mengatur strategi kita dari waktu ke waktu itu harus berusaha untuk meningkatkan value yang kita tawarkan kepada customer karena kalau misalnya zaman semakin berubah nih pak ya dan memang semakin makanya seperti itu jadi ketika zaman terus berubah kemudian kecepatan perubahan itu luar biasa dahsyatnya gitu ya dengan kemajuan teknologi kadang-kadang perusahaan kalau gak hati-hati gak mengikuti perubahan karena dia terlena oleh kesuksesannya di saat sekarang dia akan tergilas bahkan ter disrupt atau ter atau hilang perusahaan jadi perusahaan-perusahaan sekarang bermunculan bukan hanya sekedar dia berinovasi tapi melakukan disruption jadi melakukan apa ya menghilangkan perusahaan yang sudah ada karena gak relevan lagi coba anda lihat ketika masuk taksi online gitu ya dia mendistrap perusahaan-perusahaan taksi yang konvensional yang mungkin sudah terlena di kesuksesannya di masa lalu dan tidak mengupgrade perkembangan zaman sehingga bukan hanya dia kalah bersaing karena inovasi tapi karena ada perusahaan penggantinya yang itu benar-benar mengganti secara total dan itu luar biasa dahsyat sehingga perusahaan itu benar-benar hampir mengalami kegagalan bahkan banyak yang memencet karyawanya dan sebagainya dan gangguan ini gak kelihatan gitu ya gak kelihatan mereka tiba-tiba muncul dread gitu kan kita kaget gitu kaget gak makanya kalau anda sudah punya sudah mengetahui keadaan seperti itu anda perlu selalu mengupgrade informasi sehingga anda tidak ketinggalan zaman dan bisa mengantisipasi masa depan betul betul kalau tidak mengantisipasi dengan berbagai cara maka kita bisa suatu saat kita mengalami yang serupa seperti itu betul betul oke kita lanjutkan jadi tadi kita berbicara tentang value ya sebenarnya fokus ke mana value yang kita fokuskan itu ke arah mana ke arah mana nah di buku ini jelaskan bahwa perusahaan-perusahaan market leader itu mereka fokus kepada 3 hal ini ya 3 hal oke yang pertama adalah best total cost yang kedua adalah best product dan yang ketiga adalah best total solution ya jadi yang pertama adalah best total cost yang kedua best product yang ketiga best total solution penjelasan secara singkat kalau best total cost itu berarti perusahaan itu menyediakan produk dengan harga yang wajar bisa jadi murah gitu ya bisa jadi murah jadi strateginya strategi murah tapi bukan murahan bukan murahan itu artinya ketika ada komitor ngasih harga murah dia murah lebih murah lagi langsung ikut gitu ya langsung ikut ketika ada komitor lagi lebih murah lagi ngikut lama-lama bangkrut gitu kan bukan seperti itu tapi setidaknya dia menggunakan strategi murah dalam arti murah itu dia karena operasionalnya itu benar-benar excellent ya operasional excellent sehingga dia bisa ngasih harga yang benar-benar kompetitif di mata customer baik betul kompetitif di mata customer contoh perusahaan seperti ini adalah misalnya Toyota Toyota kalau di mobil Toyota dia karena perusahaan itu membidik segmen yang sedemikian luas kemudian dia operasional excellent nya itu luar biasa bagus sehingga bisa menghasilkan mobil dengan harga yang murah tapi nyaman murah tapi nyaman diterima oleh pangsa pasar ya berbeda misalnya kalau mobil katakanlah BMW gitu ya atau mercy gitu ya nah itu nanti dia masuk ke best product nah best product itu artinya perusahaan-perusahaan itu fokus untuk menciptakan produk yang sifatnya itu premium 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 jadi dia senantiasa berinovasi menciptakan produk yang bagus berkualitas bisa dijual premium sehingga mergingnya itu gede karena untuk menciptakan produk yang apa nilainya premium itu butuh reset butuh butuh apa namanya butuh waktu yang lama butuh tenaga SDM yang banyak sehingga tidak mungkin dia menggunakan strategi yang murah-murahan tadi betul 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 contohnya adalah apple ini apple misalnya apa macbook ya jadi produk-produk yang dikeluarkan apple ini menjadi contoh itu perusahaan yang menerapkan best product best product nah itu yang kedua ya yang ketiga adalah best total solution jadi ada perusahaan yang itu berusaha untuk melayani customer dengan baik sehingga dia benar-benar bisa menjadi solusi total bagi permasalahan permasalahan customer nah ini contohnya perusahaan-perusahaan di bidang jasa di bidang travel misalnya jadi dia berusaha untuk melayani customer bahkan customize tiap-tiap customer itu bisa di customize di customize di custom gitu ya contohnya kalau di komputer misalnya itu perusahaan Dell Dell komputer itu biar perusahaan untuk meng-custom masing-masing customer atau anda bisa cari contoh-contoh yang lain di sekitar anda ketika ada sebuah perusahaan yang dia itu bersaingnya itu tidak dibanding-bandingan harga tapi bersaingnya dia itu adalah berusaha untuk menjadi solusi total bagi kebutuhan customer dia tidak jual murah dia juga bukan jualan produk yang premium produknya itu ya standar lah tapi dia pelayanannya itu luar biasa dia bermain di situ di pelayanan makanya itulah tiga hal tiga fokus yang itu anda harus pilih yang pertama adalah apakah anda itu berusaha untuk fokus di produk yang murah dengan cara anda berusaha untuk menciptakan sistem sistem manajemen dan operasional yang excellent atau anda bermain di produk yang premium gitu ya atau yang ketiga anda benar-benar menjadi magnet bagi customer karena anda memberikan solusi yang komplit baik pak tapi kan kalau misalkan dari dilihat dari ini ada tiga poin yang memang harus diperhatikan oleh si perusahaan tadi yang jadi masalah adalah ketika mencari harga murah dengan produk yang terbaik atau premium dan juga solusi yang baik ini kan kadang-kadang tidak matching atau bagaimana mau matching kadang-kadang ini menjadi masalah juga deh bagi para bisnis nih pak ya nanti mungkin itu dijelaskan saya jelaskan di slide yang berikutnya kadang-kadang orang kan pengennya dapat produk yang harganya murah kualitasnya bagus pelayanannya luar biasa ini gimana gitu kan oke kita lanjutkan dulu jadi coba ditayangkan di slide disitu lebih jelas ya lebih jelas kemana perusahaan-perusahaan market leader itu melangkah kemana mereka itu fokusnya dimana jadi ada tiga panah yang menunjukkan masing-masing yang sebelah kiri bawah itu operational excellence yang keatas itu product leadership yang ke kanan bawah itu customer intimacy jadi itu sudah saya jelaskan tadi bahwa kita itu kalau pengen seperti market leader arahnya kemana fokusnya itu dimana nah yang pertama perusahaan seperti mcd perusahaan seperti mcd itu memilih di operational excellence tadi berkaitan dengan best total cost jadi perusahaan seperti mcd itu kan dia membidik segmen pasar yang itu segmen pasarnya bukan premium yang orang-orang yang berbelanja di mcd itu bukan orang-orang yang itu apa suka atau kaya banget itu nggak nggak atau tidak jadi apa yang middle 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 seperti itu jadi dia berusaha untuk menyajikan produk yang itu produk itu ya rata-rata lah mungkin bukan yang terbaik mungkin kalau kita nyari burger mungkin kita bisa bikin sendiri yang lebih enak gitu kan tapi kita nggak bisa jualan gitu bisa enak tapi nggak jalan nah sementara mcd karena operational Excel nya luar biasa jadi dia bisa menyajikan produk dengan harga yang wajar harga yang murah demikian juga disitu dicontohkan videk misalnya gitu ya Oke Fedex tadi saya sudah nyontohkan Toyota jadi strategi dia adalah operational Excel kemudian yang di atas nah ini produk-produk yang premium misalnya Apple Apple ya kemudian ada tanda centang itu apa kira-kira Hai kira-kira naik ya spot spot ya sepatu ya sepatu jadi luar biasa ya kita kadang-kadang ngeliat logo aja sudah tahu itu perusahaan apa itu ya sementara kalau luar biasa ya luar biasa kalau apa logo anda saya taruh disitu kira-kira saya tahu nggak itu perlu upaya karena itulah kita sejak awal berdiri kita harus memikirkan brand dan program-program marketing kita supaya brand kita itu lebih mudah dikenal orang gitu kan ketika di benak-benak pasar gitu ya pasar kemudian kalau apa sudah dikenalkan orang lebih mudah untuk membeli produk anda gitu ya betul nah product leadership ya itu diraih atau dijalankan oleh Apple kemudian naik lalu apalagi pokoknya yang harganya mahal-mahal premium yang premium dan itu laku kalau premium nggak laku berarti bukan market leader ini tapi laku gitu kan nah anda bisa mencontoh ke arah sana apakah perusahaan anda atau bisnis anda itu bisa menggunakan strategi best product ya atau product leadership jadi anda berusaha fokus untuk menciptakan produk yang berkualitas yang bisa dijual dengan harga yang premium nah strategi yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan market leader menggunakan best total solution best total solution ya ini dijalankan dengan customer intimasi artinya bahwa perusahaan itu berusaha untuk menjadi total solusi perusahaan untuk melayani customer dengan sebaik-baiknya apa yang mereka inginkan apa yang mereka butuhkan dipenuhi dengan secara total ya ini cocok untuk perusahaan-perusahaan seperti konsultan kemudian finansial apa apa travel engine dan sebagainya bergerak di banyak di bidang jasa nih Pak ya tidak harus di bidang jasa ketika saya punya produk tapi dibarengi dengan pelayanan-pelayanan yang itu benar-benar bisa menjadi ya excellent kemudian bisa membedakan anda dengan kompetitor maka itu luar biasa makanya sebenarnya kalau kita bicara value ya ini sebenarnya kita bicara tentang value proposition gitu ya value proposition customer value proposition jadi value apa yang anda berikan kepada customer yang membedakan anda dengan kompetitor gitu ya makanya di episode-episode yang lain saya sudah membahas itu ya membahas bagaimana cara kita untuk apa mengetahui benefit-benefit apa kemudian dari benefit you kira-kira ada nggak yang kita bisa jadikan value proposition ada yang ada nggak yang bisa kita jadikan competitive advantage keunggulan bersaing keunggulan karena disini ini bicaranya seperti itu kita bicara value bukan hanya kita menciptakan produk yang bagus yang itu orang lain juga punya tapi kalau kita seperti itu tentu kita tidak bisa menjual secara premium akhirnya kita sama dengan yang lain jadi produk leadership misalnya itu harus dibarengi dengan kompetitif advantage gitu ya keunggulan kompetitif apa yang anda berikan kepada customer nah ini segera mengambarkan supaya anda bisa lebih memahami tiga hal strategi yang bisa kita terapkan supaya kita bisa mendominasi pasar oke baik kita akan lanjutkan lagi nanti oke jadi semakin sering pembahasan kita jadi tentang bagaimana mencari nilai proposisi dari suatu produk yang memang kita harus konsentrasi dan fokus pada bidang itu sehingga nanti kita bisa menguasai pasar karena memang pasar ini banyak sekali ya pak ya peminatnya atau berbagai macam ciri khas dari pasar gitu ya baik kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sangat menarik ini tapi jangan kemana kita akan kembali lagi tetap di intisari ilmu bisnis 1% teori dan 99% action namun 1% bisa menuntun langkah untuk memperkecil kesalahan dan memotivasi semangat bisnis saksikan intisari ilmu bisnis bersama Al Arif seorang praktisi bisnis yang akan mengupas dan membedah buku-buku bisnis bermutu berilmu dan action masih bersama kami pemirsa dalam acara intisari ilmu bisnis dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sangat menarik diambil dari buku Discipline of Market Leaders dan sebelumnya sudah dijelaskan tentang pentingnya mencari value proposition dari sebuah produk atau dari sebuah perusahaan jadi memang harus berkonsentrasi ya dan tidak semua customer bisa anda raih gitu baik kita akan lanjutkan lagi Pak silahkan ya kita akan membahas modelnya seperti apa modelnya apa yang dilakukan oleh mereka ketika mereka sudah menetapkan misalnya perusahaan saya akan fokus di product leadership misalnya atau perusahaan saya fokus di customer intimasi nah kira-kira apa yang dilakukan coba ditayangkan di slide jadi ada value disiplin model ini menggambarkan apa-apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa menjalankan strategi jadi angka pertamanya anda memilih anda memilih di operational excellence memilih di product leadership memilih di customer intimasi tidak bisa memilih semuanya karena perusahaan-perusahaan besar pasti memilih salah satu diantaranya dia memilih operational excellence sehingga dia bisa menjual produk yang murah atau dia memilih product leadership sehingga dia bisa menjual produk yang premium atau customer intimasi sehingga dia bisa memberikan pelayanan kepada customer walaupun produknya mungkin harganya nggak murah produknya mungkin bukan premium tapi kelebihannya di customer intimasi pilih salah satu jangan memilih semuanya itu impossible gitu ya kalau memilih semuanya berarti anda luar biasa banget luar biasa banget bisa sebenarnya berapa macam produk yang siap punya bisa sebenarnya tapi itu menjadi luar biasa makanya kita sebagai UKM tentu kita mengikuti perusahaan-perusahaan besar aja seperti apa mereka mengatur strateginya nah ketika anda misalnya sudah memilih di operational excellence anda tujuannya supaya bisa menyajikan produk dengan harga yang kompetitif gitu kan nah apa yang lakukan mereka melakukan dengan menciptakan produk yang handal gitu ya jadi bukan berarti ketika anda itu berusaha untuk mengambil strategi harga murah bukan berarti produknya itu delek gitu ya bukan berarti produknya itu ala kadarnya itu ada nanti thresholdnya ada batasnya ada batasnya batas dimana produk itu diterima oleh customer batas kewajaran batas kewajaran kalau nggak wajar produk itu murah nggak wajar ya itu malah merusak brand kita malah orang itu malah menjauhi kita tapi produk yang kita punya itu harus produk yang handal gitu ya sesuai dengan kewajaran yang ada di pasar betul tentu setiap waktu kita berusaha untuk meningkatkan produk itu kan menekan cost jadi produk itu sebenarnya diperbaiki kan nggak harus produk itu ditambah biayanya kadang-kadang kita cuma melakukan inovasi kecil tapi produk itu jadi lebih bagus gitu ya packagingnya bisa lebih bagus harganya juga bisa lebih bagus lagi nggak harus produk itu dirombak secara total yang menghabiskan banyak uang dan banyak tenaga banyak waktu nggak harus seperti itu oke kemudian strategi mereka adalah lowest cost price jadi mereka berusaha untuk memberikan harga yang kompetitif kepada pasar misalnya kalau di Amerika sana ada supermarket namanya Walmart jadi perusahaan itu dia menjual berbagai macam produk dengan strateginya harganya murah gitu ya harga murah coba anda amati ada nggak di daerah anda sebuah perusahaan yang itu memberikan harganya murah saya yakin ada strategi dia itu murah-murahan tapi bukan berarti banting-bantingan harga banting-bantingan harga berbahaya murah dalam arti misalnya dia harganya wajar tapi ada kelebihan-kelebihan yang lainnya misalnya tempatnya nyaman dan sebagainya akhirnya persepsi orang terhadap produk itu juga murah juga gitu ya atau murah dan berkualitas gitu ya murah dan berkualitas berkualitas tentu sesuai dengan thresholdnya tadi tadi kewajaran kewajaran bukan berkualitas banget nanti anda malah rugi gitu nah jadi anda menjalankan strategi harga murah di bagian ini gitu ya lalu easy to obvious ya mudah digunakan kemudian logistic is dominant jadi kalau misalnya anda punya banyak cabang maka anda berusaha untuk mem bikin logistik anda itu mudah untuk dijalankan kemudian efisien gitu ya efisien dan efektif sehingga keefisienan anda keefektifan anda itu berdampak anda bisa menyajikan produk yang harganya itu murah gitu ya yang harganya itu kompetitif nah itu beberapa poin yang mesti anda jalankan nah kalau anda perusahaan sudah besar maka saya menyarankan anda untuk belajar misalnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan total quality management sebagaimana Toyota nya cocoknya Toyota jadi Toyota itu menerapkan standar manajemen yang luar biasa yang bisa kita tiru jadi kadang-kadang dia menerapkan misalnya value string mapping jadi di perusahaannya di pabriknya itu berusaha untuk memapping kegiatan-kegiatan di perusahaan kira-kira yang memberikan value itu apa saja yang itu tidak bernilai apa saja yang tidak bernilai dibuang misalnya kita di pabrik jalannya terlalu panjang kita potong kenapa kok jalannya harus jalan kesanaan jauh banget kenapa kok disini saja kita potong sehingga waktunya lebih cepat itu terus kita improve sehingga kita bisa memproduksi barang dengan harga yang lebih murah karena efisien kosnya efisien mungkin efektif itu ya nah itu bisa anda lakukan perlu belajar terus ya untuk bisa menciptakan operasional excellent sehingga anda bisa menyajikan produk yang harganya lebih kompetitif lebih kompetitif kemudian yang berikutnya adalah product leadership product leadership jadi product leadership ini arahnya anda menyajikan produk atau anda menjual produk dengan harga yang premium nanti goalnya tapi ketika anda sudah menetapkan tujuannya membuat produk yang premium anda perlu menciptakan produk yang bagus gitu ya produknya terbaik gitu ya contohlah apple apple itu produknya luar biasa bagus gitu ya mulai dari produk secara fisik sampai dalemannya sampai software softwarenya luar biasa kita tidak pernah menemukan ada virus di laptop ini gitu ya jadi nyaman sekali beda dengan merek merek yang lain itu gambaran bahwa kita bisa menciptakan produk yang premium tentu butuh inovasi ya inovasi product innovation butuh inovasi lalu flexible production production kemudian R&D jadi kalau kita bisa menciptakan produk yang premium maka kita perlu membangun divisi R&D gitu ya R&D riset and development riset and development ya karena kita butuh inovasi inovasi butuh diteliti dulu inovasi itu fokusnya juga ke value kepada customer jadi kita membuat inovasi harus bernilai bagi customer jangan inovasi tapi malah bikin ribet bagi customer berarti ini halnya bisa melakukan survei terhadap produk yang sudah dipakai bisa nah itu bagian dari R&D gitu ya sebelum dia bikin sesuatu dia harus melakukan survei misalnya kemudian meneliti berbagai fitur-fitur kompetitor dan sebagainya nah itu penting sekali kita lakukan oke itu product leadership kita berusaha untuk menyajikan atau menjual produk yang premium dengan berbagai strategi yang sudah saya jelaskan kemudian yang ketiga adalah customer intimasi customer intimasi customer intimasi adalah kita berusaha untuk menjadi total solution bagi customer kita berusaha untuk memberikan pelayanan kepada customer dengan sebaik-baiknya fokus pada pelayanan fokus pada pelayanan jadi strateginya strategi pelayanan kepada customer nah goalnya adalah loyal customer jadi customer itu supaya loyal itu seperti apa nah banyak customer-customer itu tidak mempertimbangkan harga coba anda mungkin punya langganan orang yang service di rumah anda kadang-kadang kita kan punya langganan tuh iya daripada kita itu memanggil orang yang tidak dikenal oke yang mungkin harganya lebih murah kita lebih nyaman itu menggunakan tukang kita untuk memperbaiki apa rumah kita karena dia sudah menjadi langganan dan dia melakukannya secara total hasilnya juga terpercaya hasilnya juga terpercaya ya bagus kemudian dia melakukan banyak hal yang itu diluar ekspektasi kita oke nah itu melayani kita dengan sebaik-baiknya itu gambaran bahwa kalau kita ingin menggunakan strategi pelayanan ini maka anda fokus berusaha bagaimana caranya untuk customer itu bisa menjadi customer yang loyal gitu ya kemudian bagaimana caranya supaya kita itu juga bisa menjadi best customer solution menjadi solusi terbaik bagi customer gitu ya kalau anda misalnya punya produk yang bisa di CCP dengan berbagai pelayanan misalnya install gratis pengiriman gratis after seller service gratis atau konsultasi gratis ya konsultasi gratis 24 jam wah luar biasa itu nggak ternilai di mata customer nggak ternilai nah itu anda lakukan anda bisa bersaing disini karena boleh jadi anda tidak mampu bersaing di harga orang lain banting-bantingan harga anda nggak mampu karena anda bukan pabrik mungkin anda cuma reseller anda cuma distributor tapi anda bisa bersaing ke arah pelayanan 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 24 jam di telepon waktu tidur juga anda bangun gitu kan dan menjawabnya dengan sebaik-baiknya betul-betul 24 jam nih ya 24 jam beneran gitu kan nah kemudian innovation at customer level jadi inovasi yang dilakukan itu selalu berkaitan dengan customer ini berarti sesuai dengan customer kita atau memang kita klasifikasikan customer-customer kita nih pak customer kalau misalnya produk kita banyak itu ya perlu kita klasifikasikan perlu kita pecah berdasarkan segmen pasar masing-masing produk misalnya saya jual produknya banyak jumlahnya mereknya juga mungkin bervariasi kita ngasih merek di berbagai kategori nah itu berarti boleh jadi customernya itu berbeda-beda harus kita database juga nih berarti ya pak ya harus kita database kemudian kita lihat customer kita itu mereka itu puas karena apa nah itu yang di inovasi adalah bagaimana cara memuaskan mereka itu dengan sebaik-baiknya masing-masing customer itu tingkat kepuasannya berbeda-beda dan cara memuaskannya berbeda-beda nah itu kita perlu melakukan penelitian dan melakukan inovasi-inovasi di bidang pelayanan kepada customer oke nah ini ada CRM is Dominant jadi kalau perusahaan market leader ini perusahaan besar itu yang fokusnya adalah customer intimasi mereka mengandalkan CRM jadi customer relationship management customer relationship management secara manual Anda punya database customer anda punya database customer kemudian anda kelompokkan kemudian anda berusaha untuk membuat program-program yang berkaitan dengan pelayanan customer sehingga customer itu bisa puas kemudian kalau anda sudah punya budget anda beli software di software CRM banyak kebetulan saya di perusahaan saya sudah pakai ini Pak ya membikin saya membikin nanti moga-moga bisa kita berikan kepada UKM gitu ya software yang kaitannya dengan keuangan dan lebih kearah juga ke customer relationship management insya Allah akan membantu usaha anda gitu ya baik ya baik jadi sudah sampai kepada value discipline model ini kita sudah bahas secara detail dan kita akan lanjutkan tentang bagaimana perputarannya ya baik sesaat lagi kami kembali jangan kemana-mana saksikan terus intisari ilmu bisnis 1% teori dan 99% action namun 1% bisa menuntun langkah untuk memperkecil kesalahan dan memotivasi semangat bisnis saksikan intisari ilmu bisnis bersama Al Arif seorang praktisi bisnis yang akan mengupas dan membedah buku-buku bisnis bermutu berilmu dan action kembali lagi pemirsa bersama kami masih dalam wacara intisari ilmu bisnis dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sangat menarik tadi sudah sampaikan tentang value discipline model dan kita akan berlanjut kepada yang selanjutnya nih Pak apalagi yang harus dimiliki atau ini masih ada strategi lainnya silahkan kita masih berkutat di tiga strategi utama itu coba anda tampilkan di slide supaya kita lebih bisa memahami jadi jangan lupa untuk melihat ini oke jadi kita bisa menjadi perusahaan yang besar dengan meniru apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di tiga strategi ya di tiga strategi di tiga disiplin ya disiplin market leader apakah di operational excellence apakah di product leadership apakah di customer intimasi operational excellence gampangnya itu anda jual produk murah gitu ya produk leadership gampangnya anda jual produk premium marginnya tinggi eksklusif eksklusif marketnya itu khusus customer intimasi anda memberikan pelayanan yang handal anda pilih mana pilih salah satu nah problemnya ketika ada customer saya pengen produk yang murah bagus pelayanan baik gitu ya semua orang pasti seperti itu nah bagaimana mengaitkan dengan ini nah ternyata semua itu ada threshold value nya jadi anda tetap memperhatikan ketiga-tiganya ketiga-tiganya anda memperhatikan batas wajarnya ketiga-tiganya makanya di lingkaran itu di tengah anda threshold value jadi anda walaupun jual produk yang murah ya anda memperhatikan pelayanan juga dong gitu kan ada standar pelayanannya bukan berarti anda jual murah tapi kualitasnya jelek nggak seperti itu makanya anda harus memperhatikan lingkaran itu lingkaran itu itu titik atau batas kewajaran ya batas kewajaran nanti selanjutnya ketika anda sudah wajar ya sudah wajar di lingkaran itu anda berusaha memilih ke arah mana strategi anda apakah anda ke harganya yang kompetitif kemudian atau apakah anda ke premium nah itu baru anda melangkah ke sana tapi kalau anda belum mencapai threshold belum mencapai batas kewajaran anda sudah apa namanya menentukan arah nah itu malah nanti bikin komplain gitu ya aturannya seperti ini aturannya seperti ini tetap ada batas kewajaran sehingga dari tahun ke tahun anda pasti fokusnya ke salah satu tapi yang lain juga tidak ditinggalkan kalau misalnya anda fokusnya adalah ke produk premium anda tentu ketika menciptakan produk yang premium anda tentu juga memperhatikan pelayanannya juga gitu ya tapi bukan menjadi fokus utama fokusnya tetap ke produk premium tapi itu tidak dihilangkan tidak dihilangkan justru terus kita upgrade terus nah itu menjawab pertanyaan Pak Iqbal tadi gitu ya supaya kita tetap memperhatikan tiga-tiganya tapi kita fokus ke salah satu untuk menjadi yang terbaik di pasar itu oke selanjutnya kita bicara tentang strategi fokusnya ya strategi fokus strategi fokusnya coba anda tampilkan di layar ya jadi ketika kita misalnya sudah memilih operational excellence kemudian product leadership customer intimasi nah itu kita strategi fokusnya di mana di apa gitu ya nah kalau anda sudah memilih misalnya pengen jualan produk dengan harga murah kemudian menjalankan operational excellence nah fokusnya berarti di efisiensi efisiensi jadi disitu dijelaskan efisiensi itu isinya apa saja konsistensi ya kemudian apa menciptakan harga yang lebih murah ya struktur harganya lebih murah daripada kompetitor kemudian cost control ya mengontrol harga mengontrol harga-harga yang berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran anda pengeluaran anda sehari-hari itu dikurangi beli raw material juga harus murah gitu kan kemudian transportasi juga harus dihilangkan kalau nggak perlu dan sebagainya intinya berusaha untuk menjalankan operasional sehari-hari itu dipermurah dipermurah semuanya atau bahkan di dihilangkan ya kemudian streamline proses jadi ini anda perlu belajar apa management operasional sehari-hari gitu ya supaya lebih bagus lagi misalnya total quality management yang dijalankan di Toyota dan sebagainya kemudian supply chain management jadi supply barang-barang anda jasa-jasa anda yang berkaitan dengan penciptaan produk nah itu diperhatikan supaya harganya itu bisa lebih efisien kemudian anda membeli produk secara masal gitu ya anda kulaan misalnya kulaan bahan-bahan baku secara volume sehingga anda dapat harga yang lebih murah pada akhirnya anda bisa menciptakan produk dari dari bahan baku yang lebih murah sehingga costnya itu lebih murah anda bisa jualan juga lebih murah dari kompetitor oke nah itu beberapa poin yang perlu anda perhatikan nah kemudian kalau misalnya anda fokusnya di product leadership anda menciptakan produk yang berkualitas harganya premium apa yang difokuskan fokus dari strategi bisnis anda adalah inovasi inovasi makanya perlu ada R&D misalnya kemudian anda berinvestasi di research development lalu anda bisa menciptakan kategori baru ketika anda sudah punya R&D maka anda mungkin muncul ide menciptakan produk yang di luar kategori sehingga anda menjadi dominan di pasar itu karena belum ada pemainnya nah itu luar biasa nah fokus anda juga high margin in short time ya jadi anda berusaha untuk mendapatkan margin yang besar sebelum kompetitor itu masuk jadi kadang-kadang kompetitor itu ngikutin apa yang kita lakukan nah sebelum mereka masuk kita berusaha untuk menguras kantong konsumen supaya mereka beli dengan harga yang mahal baru kalau misalnya kompetitor sudah masuk kita boleh mengikuti harga kompetitor dan seterusnya nah yang terakhir adalah customer intimasi jadi fokusnya kalau anda memilih perusahaan anda menjadi perusahaan yang fokus kepada customer dalam hal pelayanan maka fokusnya adalah efektivitas efektivitas yang semuanya itu berkaitan dengan pelayanan kepada customer baik pemirsa kita sudah dengar tadi penjelasan jadi tentang bagaimana harus bisa konsentrasi pada nilai yang akan anda gunakan pada produk anda atau perusahaan anda dan ini menjadi penting sekali bagi anda untuk menjalankan karena setiap consumer pasti berbeda-beda dari penggunaannya dan juga dari sisi produk yang mereka gunakan dan Alhamdulillah kita sudah berada di pengunjung acara dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus intisar ilmu bisnis pada jam dan hari yang sama sekali kami ucapkan terima kasih atas informasi dan juga ilmunya Bapak Alarif mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pebisnis muslim Indonesia dan saya Muhammad Iqbal berserta crew yang bertugas pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak ya